Baik, seputar mungkin terkait dengan kejadian dari bom bunuh diri di Surabaya tadi ya. Sekarang ini kami akan mengajak Anda untuk bisa terhubung langsung dengan reporter kami yang berada di Surabaya. Halo, selamat sore. Silahkan maesah laporannya. Selamat sore, Temi dan Aubrey. Baru saja beberapa menit yang lalu, tidak sampai 5 menit yang lalu, Presiden Joko Widodo tiba di rumah sakit Bayangkera, Surabaya. Bisa dilihat di belakang saya, ini ada mobil Presiden kita. Joko Widodo ada di sini dan ini baru saja masuk ke rumah sakit Bayangkera setelah meninjau ataupun melihat langsung 3 lokasi kejadian tempat peledakan bom yang pagi tadi terjadi. Presiden Joko Widodo datang ke rumah sakit Bayangkera tidak sendiri. Tadi saya sempat melihat didampingi oleh beberapa petinggi yang ada di dalam negeri. Seperti tadi ada Panglima TNI, lalu juga Reka Polri, Kemenak, Kemenak tadi juga ada, lalu juga Gubernur Jawa Timur ini juga sudah ada. Dan rencananya nanti ini akan juga dilakukan konferensi pers dan saat ini konferensi pers memang sudah dilakukan di dalam rumah sakit Bayangkera. Menurut informasi yang saya dapatkan bahwa di sini terdapat 11 jenazah dari korban ledakan bom yang baru saja terjadi pagi tadi. Dan di belakang saya ini juga sudah didirikan tenda untuk posko antemortem di rumah sakit Bayangkera. Selain itu juga sebagai bentuk aksi dari bom ini beberapa warga Surabaya juga mendonorkan darahnya tidak hanya di rumah sakit Bayangkera. Namun juga di beberapa rumah sakit yang ada di kota Surabaya ini banyak sekali warga dari Surabaya yang datang ke rumah sakit untuk mendonorkan darahnya bagi para korban yang terkena bom ini. Seperti yang kita tahu bahwa tidak hanya menyebabkan 11 orang meninggal dunia tapi juga ledakan bom bunuh diri ini mengakibatkan puluhan orang luka-luka dan jumlahnya terus bertambah. Dan saat ini Presiden Joko Widodo seperti yang kita lihat bahwa masih berada di dalam rumah sakit Bayangkera dan memang tidak sendiri tapi juga didampingi oleh beberapa petinggi. Seperti yang kita tahu itu sudah saya sebutkan seperti Menteri Agama lalu juga ada Kepala Bin di sini dan juga ada Gubernur Jawa Timur. Sampai saat ini masih berada di dalam dan ada informasi bahwa nanti akan dilakukan konferensi pers. Demikian yang dapat saya laporkan dan ini konferensi persnya menurut informasi yang saya dapatkan baru saja selesai dilakukan. Dan baru saja Presiden RI ini Joko Widodo menyampaikan turut berdukacita bela sungkawanya atas kejadian ini dan mengutuk ataupun mengecap kasus peledakan bom yang baru saja terjadi pagi ini di Surabaya. Demikian Aubrey dan juga Temi.